dalam keadaan imobilisasi pasial kesadaran komposmentis tekanan jarak, berkondisi nari nafas, suhu, dan keadaan isi normal untuk mata jantung, paru itu normal tapi abdomennya tidak ditiksa karena pasien menolak untuk berbaring ekstremitasi juga baik, tetapi tangan kirinya terdapat edama dan terhadap hematom dan sedang dalam imobilisasi statusnya logis, neurolulikusnya untuk blesko komaskilnya bagus, 15 tanda langsung menihialti ya diriksa karena pasien menolak untuk berbaring status kranialisnya kesannya tidak ada parasel motornya baik, refeks fisiologisnya baik, dan tidak ada atur di otak untuk gangguan otaknya tidak ditemukan gangguan-gangguan pada buang air besar, maupun buang air kecil untuk ekstrapyramidal syndrome tidak didapatkan, adanya tidak bergala nah, untuk pemilisan penunjang dilakukan radiografi pada antepraki kesimpulannya terdapat fraktur pada ekstremitas superior sinistra untuk evaluasi multiaksialnya hasil satu saya menanggapkan diagnosis f2.0 yaitu skisoprenia paranoid dengan akses 2-nya tidak ada diagnosis akses 3-nya terdapat fraktur ekstremitas superior sinistra akses 4-nya tidak ada diagnosis dan akses 5-nya untuk kranialisnya itu 80-71 dan hasil level hasil level pasiennya sekitar 90-81 dasar masalahnya saya menanggapkan untuk organ biologi ada fraktur ekstremitas superior sinistra dengan dasar masalah psikologiknya idemir pohon pecah dan filiken berajak 2 untuk lingkungan sosial dan budayanya pasien tinggal seumah dengan berdita gangguan jiwa itu adiknya untuk tetap laksananya yang pertama psikoparmaka saya memanjurkan pembayang risperador 2x3mg karena risperador ini merupakan neonolatik atibital yaitu merupakan antagonis untuk dasar perserapan dan domalik dan juga esek samping ekstrapiramidanya itu minimal untuk psikoterapinya saya mengambilkan psikoterapi suportif family therapy dan terapi kompong untuk tetap laksana frakturnya mengajurkan konsol beda ortopedi dan disarankan rencana over reduction internal fixation atau origi untuk promosisnya kuat fitam bonam kuat fungsional judia agonam dan kuat serasional judia agonam terima kasih kemudian selanjutkan untuk sesi tanya jawab yang ingin bertanya boleh angkat tangan oke kita tiga kesempatan pertanyaan dulu simulai dari yang pertama saudara Tarkara terima kasih saudara Tarkara masyarakat sangat baik yang saya banyakan adalah saya mohon maaf mungkin pada awal-awal saya kurang memahatikan muka waktu antara adik yang menjaga dengan kamunya yang berdua karena ada dua puncak tadi kan tapi yang di tengah-tengah tidak tahu kan apakah yang puncak terakhir itu ada kaitannya dengan kematian adiknya tadi kan dikatakan pasien cukup dekat dengan adiknya yang menjaga itu apakah ada kaitannya yang kedua untuk aksis keempat apakah tidak ditaruh saja bahwa hubungan antara keluarga itu tidak baik tadi kan saudara Tarkara juga menyampaikan bahwa tadi pasien malam-amuk saja dipukul sampai terkilir segala macam jadi memang mungkin disitulah stresornya apakah itu tidak dipindahkan jatuh mas kaitannya yakun seaksi sempat secara mungkin itu juga dukungan dari keluarga tidak begitu baik memengaruhi dari stresor yang kedua adalah kata laksudar pengobatan sampai dia berulang kali empat kali masa itu ya bisa langsung berburu ya saudara sekiranya yang pertama untuk stresornya untuk karena alasan dirawat saat ini ya hari pasien itu meninggal sekitar 3 bulan yang lalu dan mungkin memang ada hubungannya tapi harus diperilas lagi dengan ala-ala mungkin dengan ala-ala misis dengan keluarganya dan menurut saya bukan itu stress-onnya karena sudah berjarak 3 bulan jadi untuk yang pertanyaan kedua ini oh untuk aksis 4 jadi kalau menurut saya itu tidak termasuk dalam aksis karena hubungan maksudnya hubungan antara anggota itu tidak baik maksudnya lebih ke arah bukan yang mereka berantem tapi misalnya tidak terlalu akrab bukan hubungan anggota yang kurang baik misalnya kurang begitu akrab tapi pasien akrab dengan ibu dan adiknya yang ada di sekadang di Malaysia tapi kalau saya lihat pasien bertemu ayahnya mereka baru ngobrol seperti biasa jadi mungkin menurut saya aksis 4 ini menurut saya tidak tidak ada diagnosis bagaimana sudah ada nanya apakah hubungan tidak baiknya itu mungkin bisa diperjelas seperti apa terus mungkin kalau yang masih 3 bulan itu Terima kasih.